Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman dan keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT sehat selalu Ya teman-teman kali ini kita akan belajar tentang hukum pewarisan Mendel Nah sebelum masuk ke hukum pewarisan Mendel Kita ketahui bahwa seorang bapak genetika Gregor Mendel Itu bereksperimen menyilangkan tanaman ercis atau tanaman kacang ercis dalam eksperimennya Mengapa Mendel menggunakan ercis sebagai bahan eksperimennya? Itu bukan karena tanpa alasan tapi ada kelebihan dari tanaman kacang ercis ini dibandingkan tanaman yang lain Kelebihan yang pertama yaitu mudah dibudidayakan Yang kedua menghasilkan biji yang banyak Yang ketiga berumur pendek Terus yang keempat dapat melakukan penyerbukan sendiri Ya karena tidak semua tanaman terutama tanaman yang berbunga itu dapat melakukan penyerbukan sendiri Nah bisa juga penyerbukan itu dibantu oleh serangga Bisa juga karena angin tertiup angin Atau bahkan ada tanaman yang penyerbukannya itu dibantu oleh manusia Nah kalau tanaman kacang ercis ini itu dia dapat melakukan penyerbukan sendiri Selain itu tanaman kacang ercis juga mudah disilangkan Dan yang paling bagus ini dia memiliki atau tanaman kacang ercis ini memiliki 7 sifat yang kontras Nah 7 sifat yang kontras itu apa saja? Ya seperti pada tabel berikut Sifat yang pertama tinggi tanaman Nah tinggi tanaman kacang ercis ya Nah untuk yang bagusnya itu tinggi Dan kebalikannya adalah pendek Terus bentuk kacang Bentuk dari kacang kolongnya itu Atau bentuk kolongnya Itu ada yang halus dan ada yang berperut Terus selain kolong Bentuk bijinya Kalau biji dari kacang ercis itu bulat Ada yang keriput Terus warnanya bagaimana? Kalau warnanya yang bagus itu adalah warna kekuningan atau kuning Dan satunya adalah hijau Terus posisi bunga Nah kalau bunga itu biarnya kan tumbuh di ketiak batang atau ketiak daun Nah kalau pada tanaman kacang ercis itu tumbuhnya tumbuh bunga itu di ketiak daun Terus ada juga yang di ujung daun Warna bunganya Ternyata warna bunga dari tanaman kacang ercis ini adalah ungu Ungu cantik ya Nah ada juga yang berwarna putih Terus warna kolongnya hijau dan kuning Sekarang kita lanjut ke hukum Mendel yang pertama Hukum Mendel yang pertama itu berbunyi Pada saat membutuhkan gamet Gen yang merupakan pasangan sesamanya akan Disegregasikan atau dipisahkan ke dalam dua sel Maksudnya itu apa? Nah kita ikuti langkah percobaan berikut Yang pertama itu memilih galur murni Nah galur murni itu ya misalnya dari induk jantan dan betina Dimana dari induk jantan dan betina itu nanti akan menghasilkan anakan Nah kalau induk jantan dan betina itu kan dikenal sebagai orang tua Atau parental Disimbolkan dengan P besar Dan hasil anakannya, hasil persilangannya itu adalah generasi anakan atau F1 Kenapa F? F itu adalah singkatan dari filial Filial itu hasil generasi anakan Nah ketika menghasilkan generasi anakan yang pertama Kemudian disilangkan sesama generasinya itu Itu akan menghasilkan anakan yang kedua atau F2 Nah kemudian dari hasil percobaan monohibrit Bahwa dibuktikan F1 hanya memiliki sifat dari induknya Mungkin F1 itu memiliki sifat dari bukan induknya Terus selain itu dari hasil anakan ini menghasilkan sifat yang dominan dan resesif Nah dapat disimpulkan bahwa pada persilangan monohibrit itu Sifat organisme itu ditentukan oleh sepasang gen atau alel Alel ya Kemudian Kalau tadi ada yang bersifat dominan Ada yang bersifat resesif Nah pada keturunan ini atau pada generasi ini juga ada individu yang bersifat heterosigot Dimana sifat yang muncul adalah sifat gen dominan juga Kemudian pada sifat gen dapat dibisah secara bebas Dapat dibisah secara bebas seperti tadi bunyi hukum Mendel 1 atau segresi Kemudian dalam hukum Mendel itu ada istilah-istilah yang harus kita ketahui Yang pertama itu parental Parental itu induk Jantan dan betina Ayah ibu disimbolkan dengan huruf P Terus ada filial Kalau filial itu anakan atau generasi dari hasil persilangan Disimbolkan huruf F Dan ada alel Alel itu susunan gen Kemudian Nah disini ada istilah yang namanya genotip dan fenotip Bedanya itu apa? Kalau genotip itu susunan gen atau alel penentu suatu sifat Biasanya itu disimbolkan dengan huruf Huruf besar, huruf kecil Tapi kalau fenotip itu sifat yang tampak dan bisa diamati oleh panca indera Nah contohnya tadi pada tanaman kacang ercis Tanaman kacang ercis itu kan memiliki 7 sifat kontras Tinggi, pendek Kita kan bisa tahu tanaman itu tinggi dengan cara mengamati menggunakan penelihatan Nah ini namanya sifat fenotip Terus tanaman kacang ercis bijinya bulat Nah kita kan tahu bulat kan dengan mengamati Terus bijinya keriput dan halus Oh kita mengamati Mengamati dengan panca indera Indera peraba Halus dan keriput Terus ada lagi bunga kacang ercis tadi berwarna ungu Nah dengan panca indera juga Yaitu indera penglihatan Itu kalau fenotip Fenotip itu sifat yang dapat kita amati dengan panca indera Kalau genotip itu susunan gen yang menentukan sifat fenotip itu sendiri Biasanya disimbolkan dengan huruf besar atau huruf kecil Kemudian ada homozygote dominan Kalau homozygote dominan itu disusun oleh pasangan gen yang dominan Kalau tadi ada dominan dan resensif Kalau dominan itu disimbolkan dengan huruf besar Contohnya ya T besar, T besar T besar, T besar ini Biasanya identik dengan penamaan dari penotip tanaman yang bersifat tinggi T besar, T besar Terus kalau kebandingannya dari tinggi Misalnya pada tanaman kacang ercis kan pendek Nah kalau pendek berarti T kecil, T kecil Namanya head A homozygote resensif Di bawahnya Terus kalau B besar, B besar B besar, B besar Biasanya biji, kacang ercis, bulat Nah kebalikannya bulat apa? Keriput, B kecil, B kecil Jadi homozygote dominan Kata-kata dominan itu disimbolkan huruf besar Kalau resensif itu hurufnya kecil Nah terus bagaimana kalau gabungan huruf besar dan huruf kecil Yang satu huruf besar, satu huruf kecil digabung Besar enggak, kecil enggak Maksudnya kalau gabungan ini adalah heterosikot Dimana genotipnya itu disusun oleh gen dominan dan gen resensif Ya contoh persilangan pada hukuman dari satu seperti ini Misalnya ya ada tanaman ercis itu tinggi Disilangkan dengan tanaman ercis yang pendek Tinggi kita menggunakan Apa? Fenotip tinggi itu menggunakan genotipnya T besar, T besar Dan T kecil, T kecil Nah T besar, T besar Fenotipnya itu tinggi Fenotip kan bisa dilihat Atau bisa diamati dengan pancahidra Sedangkan T kecil, T kecil itu pendek Nah dari genotip, kedua genotip yang berbeda ini T besar, T besar, dan T kecil, T kecil Otomatis kan ada gennya Gennya kalau T besar, T besar Berarti gennya itu karena sama cukup ngambil satu T besar Terus T kecil, T kecil, gennya adalah T kecil Nah dari T besar dan T kecil Katakanlah yang satu dari jantan, satu dari betina Nah ketiga digabungkan jadi satu Otomatis kan menghasilkan anakan Anakannya yaitu T besar, T kecil Nah T besar, T kecil ini sebagai generasi pertama Generasi pertama atau F1 Nah T besar, T kecil ini untuk fenotip F1 nya Kalau T besar, T kecil, genotipnya Fenotipnya tinggi Berarti turunan pertamanya Kalau misalnya ada tanaman yang tinggi Dengan tanaman yang pendek ketika disilangkan Pasti anakannya itu 100% tinggi Nah sekarang kita lihat kalau misalnya anakannya itu yang tinggi T besar, T kecil Disilangkan dengan T besar, T kecil Jadi disini F1 Katakanlah dari jantan dan betina sama T besar, T kecil dan T besar, T kecil Nah kita tentukan gametnya dulu Karena ada T besar dan T kecil Otomatis gametnya ada dua Gamet T besar dan gamet T kecil Nah kemudian Baik jantan ataupun baik betina Itu gametnya sama Nah kita silangkan Misalnya pertama Dari gamet F1 T besar dengan T besar Kemudian T besar dengan T kecil Kemudian ada lagi T kecil, T besar Tapi kalau pendulisan T kecil, T besar Kalau hurufnya sama Itu dimulai dari huruf yang besar Walaupun T kecil, T besar Pendulisannya T besar, T kecil Dan yang ketiga itu keempat T kecil, T kecil Nah kita bisa menentukan Dari keempat generasi F2 Dari genotipnya Dari genotipnya ada T besar, T besar Satu T besar, T kecil ada dua T kecil, T kecil ada satu Berarti perbandingan genotip Satu, T besar, T besar Dibanding dua T besar, T kecil dibanding Satu, T kecil, T kecil Genotip itu huruf besar, huruf kecilnya Terus bagaimana perbandingan fenotip Nah kita akan tahu Kalau T besar Itu kan bersifat tinggi Berarti T besar, T besar T besar, T kecil T besar, T kecil itu tinggi T kecil, T kecil itu pendek Nah tingginya ada tiga Berarti perbandingan fenotipnya Tiga banding satu Nah ini untuk hukum Mendel yang pertama Bagaimana untuk hukum Mendel yang kedua Kalau untuk hukum Mendel yang kedua Berarti ada dua Jadi gen-gen yang terpisah akan bergabung dengan gen lain secara bebas Contohnya ya Kalau tadi kan hanya satu sifat Tinggi Nah bagaimana kalau sifat kacang ercis Yang tinggi berbiji bulat Nah ini ada dua sifat Biasanya dikenal dengan istilah persilangan dihibrit Karena memiliki dua sifat Tinggi dan bulat Lawannya adalah pendek dan teripun Nah persilangannya sama Sama seperti yang tadi Ada parental Karena tinggi bulat berarti T besar-T besar B besar-B besar Resesifnya T besar-T kecil-T kecil B kecil-B kecil Terus gametnya Gamet ini ada dua huruf Karena apa? T besarnya sama B besarnya sama Begitu juga yang kecil Dan anakan pertamanya itu tinggi bulat Nah bagaimana kalau anakan pertama yang tinggi bulat ini disilangkan sesamanya Gametnya itu ada empat T besar-B besar T besar-B kecil T kecil-B besar T kecil-B kecil Kalau ini yang ketiga T kecil-B besar Kenapa bukan B besar dulu? Karena urutannya kita mulai dari huruf T Kita mulainya dari huruf T Makanya T kecil B besar Nah bagaimana hasil anakan Persilangan dari gamet yang sudah diketahui dari F2 ini Nah ini hasilnya Kita menggunakan tabel seperti ini Mungkin kalau teman-teman pernah Apa ya? Belajar perkalian yang menggunakan Tabel Seperti ini sama Jadi kita arahkan dari dua Gen pada sperma Berarti jantan Dan gen pada Sel telur Berarti betina Dari atas dulu ya T besar-B besar T besar-B kecil T kecil-B besar T kecil-B kecil Dan yang arah ke bawah juga nanti akan menghasilkan Perbandingan seperti ini Nah ternyata Setelah dilakukan Apa ya? Persilangan seperti ini itu Didapatkan Bahwa Ada sembilan Genotip Untuk genotipnya itu ada sembilan T besar atau tinggi bulat Terus ada Tiga Untuk tinggi keriput Dan ada tiga pendek bulat Dan ada satu Pendek keriput Jadi seperti itu Ya Jadi itulah perbandingan Untuk genotip dan fenotip Pada keturunan F2 Untuk hukum Mendel yang kedua Perbandingannya ternyata sama Sembilan Banding tiga Banding tiga Banding satu Baik fenotip Ataupun genotip Ya itu saja yang dapat saya Jelaskan Terkait Hukum Pewarisan Mendel Hukum Mendel satu Dan hukum Mendel dua Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!